Hai guys pacarita dari Sinjaritara spesial Ramadhan Mari sore itu saya pergi ngabung-gurit dengan mengendarai motor untuk mencari takcil kue kesukaan saya tidak lama kemudian saya melihat seorang perempuan korbaya itu menjual kue di sumberan jalan sana di depan mesin lalu saya singgah sejenak dan mencari kue kesukaan saya Assalamualaikum bu Waalaikumsalam adakah kue jika ditarik meledak kue apa itu pak taripan oh iya pak ada pak kalau begitu bungkus Rp20.000 ya bu siap ngomong-ngomong btw kok ibu menjual sendiri mana tidak punya anak mana nih bu punya pak tapi mereka semua sibuk kerja mereka kerjanya apa bu yang pertama pak dia kerja di polres kemudian yang kedua waktu yang di tengah itu dia kerjanya di kejaksaan dan yang musuh yang terakhir ya kerja di DPR bu Masya Allah saya salut ibu ibu hebat bu mempunyai tiga anak yang sukses-sukses kalau kemudian mereka disana kerjanya apa ya bu sama pak jual kue juga ya ada surat mustahs yang cerama agama di hari Jumat di Subang kaum muslimin bersama berbahagia di bulan suci ramadhan ini kita wajib meningkatkan ibadah kita seperti berpuasa melaksanakan salat tarwi di malam hari kemudian memperbanyak bacaan Al-Quran kita memperbanyak sedekah dan di akhir bulan ramadhan nanti kita semua akan mengeluarkan yang sangat fitrah dan barang siapa di bulan suci ramadhan ini yang tidak berpuasa selama satu minggu berturut-turut tiba-tiba ada surat pemuda yang dewa di samping musti yang tampaknya dia mabuk yang berteriak jadi ustaz bagaimana kalau tidak berpuasa selama satu minggu berturut-turut ustaznya ketakutan dan menjawab itu juga lana ini ada bukti bahwa bulan suci ramadhan itu penuh berkah ada kejadian di hutan belantara di Kalimantan Timur tepatnya di sungai Mahakang itu ada seekor babi hutan yang tidak ingin minum di pinggir sungai tersebut kemudian hewan-hewan di sekitarnya itu merasa tanya-tanya kok berani ini babi hutan minum di situ padahal kan di situ ada sekali buaya dan tiba-tiba muncullah seekor buaya dan menerkam babi hutan itu babi hutan itu berteriak merontak sekuat tenaga mengaung meminta tolong tapi apadah ya hewan-hewan yang ada sekitarnya itu pada lari takutan sebelum buaya itu menelan si babi hutan buaya itu bertanya kamu siapa saya babi hutan tiba-tiba saja buaya itu melepaskan mangsanya melepaskan babi hutan itu dan berlagak seolah-olah seperti jijik sekali kayak memual dan muntah itu hewan di sekitarnya itu pada heran dan berteriak bertanya kepada buaya hai buaya kenapa kau lepaskan babi hutan itu buaya menjawab saya ini buaya muslim tidak makan babi tahu ada seorang bapak yang mengirim surat kepada anaknya di dalam penjara di Indonesia Kambangan dengan tuduhan separatisme dan terorisme begini bunyi suratnya wahai anakku tercinta saat ini sudah musim tanam jagung bapak ini sudah tua tidak bisa mencangkul lagi sedangkan kamu di penjara siapalah yang akan membantu bapak anakku satu minggu kemudian si anak membalas suratnya bapak jangan mencangkul di kebun itu ya soalnya saya sudah tanam senjata di situ pak ternyata surat anaknya ini disensor oleh pihak otak maka keesokan harinya datanglah satu peleton tentara bersama Primo Densus 88 OKP mendatangi kebun bapak tersebut dan mencangkul semuanya untuk mencari senjata tersebut setelah itu mereka pergi lalu kemudian sang bapak itu mengirim surat lagi bunyi nya seperti ini mereka sudah pada perginan dan tidak menemukan apa sekarang apa yang bapak mesti lakukan si anak menjawab bapak tanam jagung aja kan sudah dicangkul dan ingat jangan lupa ucapkan terima kasih kepada mereka spesial ramadhan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati